Intro Israel terus melakukan pencaplokan wilayah atau aneksasi Palestina Sejarah pembagian wilayah Palestina yang terus dilanggar Israel Sejak pembagian wilayah Palestina diadir oleh persertaan besar bangsa PBB Dalam resolusi 181, Israel tidak pernah patuh Bahkan sampai sekarang Israel masih terus melakukan upaya pencaplokan wilayah atau aneksasi Mantan, bagaimana sejarahnya pembagian wilayah? Dalam tahun 1939 sampai 1947 Bangsa Yahudi sudah berhasil menguasai tanah Palestina Beruas 270 hektare Sekitar 92.000 bangsa tersebut telah berhijrah ke Palestina Hal itu bisa terjadi berkat sokongan negara-negara adik kuasa Seperti Inggris dan Amerika Serikat Khususnya setelah Konferensi Batimor tahun 1932 Sehingga pada tahun 1940 sampai 1948 Yahudi berhasil membangun sekitar 73 pemukiman baru Persoalan Palestina lantas menjadi permasalahan internasional Seperti dijelaskan Muhsin Muhammad Saleh dalam bukunya Palestina Sejarah Perkembangan dan Konspirasi tahun 2001 Pada 2 April 1047 PBB memasukkan kasus Palestina dalam agenda sidang Dalam sidang itu lahirlah Komite Investigasi Internasional Khusus Masalah Palestina Untuk menyelidiki kondisi di lapangan dan membuat laporan Beberapa bulan kemudian laporan berhasil dibuat Dapat isi rekomendasi dari laporan tersebut Pertama, penghentian pemerintahan pretokrat Inggris di Palestina Dan pembagian Palestina menjadi dua negara Arab dan Yahudi Yang merdeka dengan Yerusalem dan Bethlehem menjadi kota internasional Pembagian dua wilayah tersebut diatur dalam resolusi nomor 181 Yang dikeluarkan PBB pada hari ini 29 November 73 tahun lalu atau pada tahun 1947 Keputusan pembagian ini diambil setelah melewati puting Yang dilakukan oleh 50 negara anggota PBB Hasilnya, 33 negara mendukung 13 negara menolak Dan 10 negara absen Dengan disepakati resolusi pembagian Palestina ini Maka secara otomatis Madat Inggris atas Palestina berakhir Dan berdirilah negara Israel Resultasi tersebut bisa dibilang berat sebelah Karena seperti dijelaskan Muxin Rekomendasi pembagian tanah Lebih banyak untuk Yahudi Sebanyak 54% Yang mempersentisikan 31,7% populasi Dan hanya memiliki tanah sekitar 6,5% saja Perubahan batas wilayah Setelah pemimpinnya Saudi di Palestina Mendelarasikan pendirinya Israel Pada 14 Mei 1948 Perang dimulai Singkatnya Pertemuan itu berakhir pada tahun 1949 Dengan serangkaian gejutan senjata Dan menghasilkan batas-batas Di sepanjang wilayah zona pertempuran Antara Israel Dengan negara-negara yang tetangga Seperti dikutip BBC Bata itu kemudian dikenal sebagai Jelur Gaza Di Duki Mesir Dan Jerusalem Timur Dan Tuki Barat Di Duki oleh Jordania Dan itu Negara Arab menolak Untuk mengakui Israel Dan artinya Perbatasannya Belum disepakati Perubahan terbesar Perbatasan wilayah Israel Tadi pada tahun 1967 Ketika konfliknya dikah Dengan perang 6 hari Membuat Israel menguasai Wilayah Semanajung Sinai Dulu Gaza Sepi Barat Jerusalem Timur Dan sebagian besar Dari Tanti Golan Suria Setiap saat itulah Wilayah Israel Berlipat ganda Israel Cerefektif Mencaplok Jerusalem Timur Mengklaim seluruh kota Sebagai ibu kotanya Dan datar Tanti Golan Lata itu tidak diakui Oleh komunitas internasional Sampai ketika Amerika Serikat Dibuang pemerintahan Trump Mengubah Posisi resminya Menjadi negara besar Dunia pertama Yang telakukannya Terus dilanggar Sudah besar Presiden Untuk Indonesia Israel Asun Menyebut Israel tak pernah patuh Terhadap resolusi 181 Setiap itu Kata Israel Bukan hanya Menyinggup Palsina Dan akan meremehkan Komunitas internasional Sampai saat ini Israel tidak patuh Terhadap resolusi 181 Ketidak peduli Israel Merupakan sikap Meremehkan Komunitas internasional Dengan negara yang Mendukung Resulat tersebut Kata Joel Dikutip antara Terang Perebutan Mereh Di Presiden Tidak pernah Usai Sampai detik ini Yang terbaru Israel Berusaha Mencaprak Mereh Tepi Barat Upaya Anikasi itu Juga Diprotes Oleh Dengan PBB Untuk Timur Tengah Nikola Redenov Yang mengatakan Rencananya tersebut Dapat Membunuh Perdamaian Dan Mengacam Negara Palestina PBB Percaya Penjabrol itu Bertentangan Dengan Hukum Minta Nasional Kata Menanok Dikutip Al-Zazera Jika itu Terjadi Itu mungkin Membunuh Gagasan Bahwa Perdamaian Dan Kenegaraan Pegeraian Persina Dapat Dicapai Melalui Negosiasi Tambahnya Jadi Diketahui Pipe Barat Yang diduki Israel Pada tahun 1967 Adalah Rumah Bagi 2,7 Juta Warga Persina Dan 450.000 Pemukiman Israel Perang Arab Israel Berkali-kali Mulai Dari tahun 1948 Israel Demenai Negara Arab Sudah Berapa Kali Terliwat Perang Masuk Perang Yang pertama Terjadi pada Tahun 1948 Perang Kemerdekaan Israel Perang Yang kedua Terjadi pada Tahun 1956 Perang Tersansuat Perang Yang ketiga Perang Arab Israel Tersebut Perang Enam Hari Tahun 1963 Perang Yang keempat Terjadi pada Tahun 1973 Perang Jum Jum Perang Perang Israel Pertama Tahun 1948 Negara Israel Dijadikan oleh Jekwit Ben Juryon Negara Negara Arab Mendeclarasikan Perang Seperti Syria Kusir Libanon Irak Arab Saudi Dan Yordani Setelah itu Koalisi Arab Langsung Invasi Yahudi Jilat Perang Pertama Sejarah Koalisi Arab Dan Israel Terjadi Pada 15 Mei 1948 Perang Ini Juga Disebut Dengan Perang Kemerdekaan Israel Di awal Sejarah Perang Arab Israel Koalisi Arab Sudah Terlihat Unggul Mulai Dari Kuantitas Pasukan Dan Kualitas Penjata Dengan Mudah Koalisi Arab Menduduki Beberapa Area Pemikiman Orang Yahudi Dari Selatan Mesir Terus Melaju Hingga Terakhir Antara Jordania Irak Debanon Dan Suria Menghajar Haifa Dan Galilia Tapi Kolejuan Arab Memiliki Koordinasi Yang Buruk Di Bolog Akhir Perang Debanon Malah Menarik Pasuk Pada Mei 1948 Perang Memetuk Israel Defense Force IDF Anggota Dari IDF Menupakan Gabungan Dari Kelompok Kelompok Kir Salma Irgun Dehi Dan Akkan IDF Yang Mulai Berkembang Merekrut Banyak Pasukan Dan Jumlahnya Malah Menlebih Pasukan Koalisi Arab Bahkan Di Awal Tahun 1949 Israel 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 Sudah Merekrut 115.000 Tentara Melebih Pasukan Koalisi Arab Yang Hanya 55.000 Sejarah Perang Arab Israel Ini Berlangsung Selama 9 Bulan Dan Berakhir Pada Maret 1949 Perang Ini Berakhir Adanya Gejatan Senjata Antara Israel Dengan Polisi Arab Perjanjian Gejatan Senjata Ini Juga Membah Sebagian Wilayah Israel Berhasil Menguasai Sebagian Besar Mandat Inggris Israel Menduduki Gaza Dorania Mendapat Jerusalem Timur Israel Menguasai Jerusalem Bara Karena Perang Ini Sekitar 750.000 Warga Perisina Menjadi Pengungsi Karena Terusir Dari Tanah Mereka Tinggal Tempat Emusian Yang Tak Dihinkan Oleh Tipis Bank Grion Untuk Kembali Ketanah Ini Membuat Bangsa Palestina Marah Kepada Israel Sebagai Penjajah Yang Tentu Saja Timbut Pergerakan Melawan Israel Perlawanan Tardat Israel Ini Direspon Oleh Mesir Dengan Cara Mendukung Suparelawan Palestina Mesir Memberikan Pelatihan Dan Senjata Perang Arab Israel Kedua Krisis Suez Tahun 1956 Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir Melakukan Nasionalisasi Terses Suez Pada Juli 1150 Nasir Melakukan Ini Karena Janji Amerika Serikat Untuk Membangun Pendungan Aswan Dan Sungai Nil Tidak Dipenuhi Sehingga Nasionalisasi Ini Diharapkan Bisa Menjadi Penghasilan Untuk Mesir Agar Bisa Membangun Pendungan Aswan Keputusan Nasir Didukung Oleh Uni Sepiat Yang Memberikan Tentara Dan Nasionalisasi Terses Membuat Inggris Perancis Dan Israel Membentuk Aliansi Militer Dan Berencana Menyerah Mesir Jalingan Militer Ini Malah Memperburuk Keadaan Dua Tahun Yang Lalu Menjaga Mesir Memaksa Inggris Agar Memanggil Kembali Pasukannya Dari Suez Resis Dimulai Pada Tanggal 26 Oktober Tahun 1956 Oleh Israel Sebagai Penyerang Pertama Kemudian Baru Dibuti Oleh Inggris Dan Perancis Yang Datang Terlambat Serangan Ini Membuat Uni Sepiat Bereaksi Dengan Cara Menggunakan Nasionalism Arab Dan Memberi Bantuan Senjata Buatan Cekoslaw Sepiat Hingga Sepiat Ini Berjuang Untuk Mencekram Timur Tengah Di bawah M.L.G. Mesir Dibombardir Dengan Serangan Udara Kuali Israel Inggris Dan Perancis Selanjutnya Jika negara ini Melanjutkan Dengan Serangan Darat Pasukan Telah Sampai Di Iskandaria Dekat Kair Jika Kair Jatuh Maka Tamatlah Mesir Namun Di Soviet Mengirim Kapal Induk Dan Telah Tiba Di Laut Merah Dan Mengancap Israel Inggris Dan Perancis Untuk Menghentikan Serangan Krisis Ini Berakhir Ketika Amerika Serikat Ikut Campur Ikut Campurnya Amerika Serikat Ini Karena Ancaman Nikita Krucok Yang Akan Menjatuhkan Nuklir Di Negara Negara Yang Memusuhi Mesir Setelah Proses Yang Panjang Terus Amerika Serikat Adalah Mengancam Akan Menjatuhkan Sanksi Ekonomi Ke Perancis Inggris Dan Israel Jika Terus Melancukan Perang Perang Itu Telah Lama Dipicu Sejak 1956 Krisis Terjadi Pada Waktu Itu Israel Yang Didukung Oleh Inggris Dan Perancis Menyerbu Dataran Sinai Di Mesir Guna Memperluas Wilayah Israel Dan Mengambil Alih Kontrol Terus Dari Mesir Penyerbuan 1956 Juga Dimaksud Untuk Melengsarkan Persen Mesir Gambar Abun Abun Dari Tampuk Kekuasaan Ternyata Penyerbuan 1956 Itu Ditolak Oleh PBB Dan Amerika Serikat Tiga Pihak Itu Meminta Israel Inggris Dan Perancis Untuk Menarik Pasukannya Dari Sinai Kemudian Untuk Mencegah Insiden Serupa PBB Membentuk United Nation Emergency Force Untuk Mengamal Perbatasan Israel Mesir Di Jataran Sinai Sejak 1946 Hingga 1967 Kerap Terjadi Konflik Perbatasan Antara Israel Dengan Mesir Dan Sejumlah Negara Yang Berbagi Perbatasan Dengan Keduanya Seperti Yordania Dan Suria Perang Arab Israel Ketiga Perang Enam Hari Tahun 1962 Perang Enam Hari Yang Disebut Pula Musibah Kemunduran Perang Juni Perang Arab Israel Ketiga Perang Arab Israel 1967 Atau Perang 1967 Adalah Perang Antara Israel Dan Tiga Negara Arab Jirannya Yaitu Kusir Jordania Dan Suria Yang Berlangsung Dari Tanggal 5 Sampai Tanggal 10 Juni 1967 Perang Enam Hari Sejarah Perang Arab Israel Ketiga Yang Berlangsung Bertanggal 5 Hingga 10 Juni 1967 Karena Dilepan Pada Bulan Juni Perang Perang Juni Israel Melokat Aneksasi Di Semana Juni Juru Salem Tersebut Golan Dan Jalur Jaljal Pasca Kemenangan Perang Sebulan Perang Yang Disbabkan Karena Perempuan Wilayah Ini Menjadi Titik Krisis Dan Konflik Antara Israel Melawan Polisi Arab Selain Pembebasan Para Gerilawan Palestina Dari Lebanon Jordania Dan Syria Meningkatkan Serangannya Pada Israel Tentu Saja Israel Membalas Serangan Ini Dimulai Bulan November 1966 Israel Menyerang Al-Sammu Yang Merupakan Desa Disi Barat Jordania Sedikitnya 18 Orang Tewas Dan 54 Terluka Pada April 1967 Di Suriah Israel Berhasil Menembak 6 Pesawat Jet Milik Suriah Yusufiyat Yang Membatu Koalisi Arab Memberikan Informasi Interjet Bahwa Israel Akan Melakukan Kampanye Militer Melawan Suriah Informasi Ini Membuat Negara Arab Dan Israel Mulai Memanik Gambar Abdul Nasir Selaku Persiad Mesir Mendapat Kecaman Dari Koalisi Arab Karena Tidak Mampu Membantu Giorania Dan Suriah Lewat Israel Selain itu Kang Persiad Mesir Bersembunyi Di balik United Forces Melisi Unek Yang Berada Di Perbatasan Israel Mesir Di Sinai Tapi Gamal Abdul Nasir Tidak Mau Disebut Begitu Dan Melakukan Beberapa Keputusan Secepat Pada Mei 1967 Nasir Mulai Menyiapkan Pasukan Mesir Kejaran Sinai Dan Meminta Unek Untuk Mundur Dan Perbatasan Israel Dan Mesir Kemudian Nasir Menjelur Distribusi Israel Di Teluk Tokoba Sehingga Elat Di Israel Selat Terblokade Akhir Bulan Mei Raja Hussein Dari Yordania Datang Dan Menjalin Pilihan Pertahanan Dengan Nasir Dan Meletakkan Tentara Yordania Di Buah Kebemirian Mesir Tidak Juga Bergabung Di Anien Se Ini Polisi Arab Pun Sudah Memobilis Memobilisasi Pasukan Israel Juga Memobilisasi Pasukan Setelah Melihat Mobilisasi Beberapa Negara Arab Untuk Menumpukan Angkatan Udara Polis Arab Israel Menumpukan Serangan Dadakan Di Pagi Hari Pada Tanggal 5 Juni Hampir Semua Angkatan Udara Mesir Hancur Dan Tentu Saja Nantinya Tentara Mesir Menjadi Lebih Lemah Jika Tanpa Perlindungan Udara Di Hari yang Sama Pasukan Yordania Mulai Menyerang Bagian Barat Yerusalem Israel Memperingatkan Raja Hussein Agar Menarik Pasukannya Hapir Raja Hussein Tidak Mengerawat Pertanya Yordania Berhasil Dhusir Oleh Kusukan Israel Dewan Kamen PBB Meminta Agar Yordania Dan Israel Melakukan Genjatan Genjatan Ini Giliran Suriah Yang Menyerang Israel Dengan Suriah Datang Dari Utara Dan Menembaki Beberapa Desa Di Israel Utara Pada 9 Juni Israel Mengirimkan Pasukan Kedataran Tinggi Golan Untuk Mengalahkan Suriah Setelah Bertarung Sari Penuh Akhirnya Mereka Melakukan Genjatan Senjata Pada 10 Juni Perang 6 Hari Ini Melalui Pengaruh Di Lokasi Konflik Polasi Arab Mengalami Kerugian Besar Suriah Kehilangan 1000 Jiwa Yordania Kehilangan 6000 Jiwa Dan Mesir Kehilangan Lebih Dari 11 000 Jiwa Statistik Ini Sangat Jauh Dibandingkan Israel Yang Hanya Kehilangan 700 Orang Israel Kehilangan Polasi Arab Ini Jauhkan Nasir Menggunakan Diri Dari Kursi Presiden Tapi Dia Jadi Presiden Lagi Setelah Didemo Oleh Mesir Tetap Berbosa Setelah Israel Merayakan Kemenangan Dan Memuji Kemuji Kekota Britian Perang Arab Israel Keempat Perang Yom Kipur Tahun 1973 Perang Yom Kipur Dikenal Juga Dengan Perang Namadan Perang Oktober Perang Yang Terjadi Pada Tanggal 6 26 Oktober 1973 Perang Negara Israel Melawan Polisi Negara Arab Yang Dibimpin oleh Jir Dan Suriah Perang Terjadi Di Sembanjung Sinai Bukitan Bolan Dan Daerah Seketarnya Perang Berakhir Dengan Kekalahan Negara Arab Perang Yom Kipur Merupakan Perang Arab Israel Keempat Yang Meletus Pada Bulan Oktober 1973 Nama Lain Perang Ini Perang Oktober Atau Perang Ramadan Karena Namanya Perang Oktober Perang Ini Terjadi Selama 20 Hari Di Bulan Oktober Yaitu Mulai Tanggal 6 Hingga 20 Oktober Yom Kipur Sendiri Merupakan Hari Penebusan Dan Pengampunan Dosa Di Ajaran Yaudi Sebut Perang Ramadan Karena Perang Ini Bersepatan Dengan Bulan Ramadan Di Mana Orang Islam Diwajibkan Berkuasa Berkat Kemenangan Di Perang 6 Hari Atau Perang Arab Israel Ketiga Israel Mendapatkan Miraya Yang Kuas Atau Sekitar 4 Kali Di Belah Yang Sudah Dikuasa Ini Kuriah Kehilangan Dataran Tinggi Golan Berdania Kehilangan Yerusalem Timur Dan Barat Mesir Kehilangan Jeluh Gaza Dan Semenanjung Sinai Semua Diambil Oleh Anwar El Sadat 20% Mesir Menghentikan Gamak Indonesia Pada Tahun 1910 Mengimbalikan Satilitas Dan Pendidikan Manus Sinai Ke Mesir Sadat Merancarkan Perang Lagi Untuk Menghusi Israel Meski Nanti Perang Kalah Kaling Tidak Sadat Bisa Membuat Orang Israel Berinisiatif Untuk Mencari Perdamaian Dengan Mesir Akan Tidak Diserang Terus Sudah Sadat Mengawali Semuanya Dengan Politik Luar Negeri Sama Ia Mengusir Penasihat Dari Soviet Yang Saat Itu Berada Di Mesir Dan Berdiplomasi Dengan Amerika Serikat Yang Menjadi Seperti Israel Kemudian Sadat Membangun Aliansi Dengan Syria Surania Saudi Libya Sulisia Al-Jazair Dan Maroko Untuk Menyerang Israel Lagi Mereka Juga Didukung Oleh Negara Komunis Macam Kuba Dan Indonesia Meski Diminangkan Israel Dampak Perang Yom Kipur Tidak terlalu Buruk Bagi Mesir Dan Tidak terlalu Baik Bagi Israel Negara Yahudi Itu Harus Mengalami Kerugian Yang Betar Orang Ini Memaksa Bul Meir Mengundurkan Diri Sebagai Peran Menteri Kerana Sudah Dan Peduk Hidup Dalam Kemisikinan Yang Hebat Akibat Peluk Paduk Israel Selama 13 Tahun Kemudian Dan 4 Kelih Perang Yang Usah Serang Arang Bulan Perang Dingin Mas Berlai Sekarang Sekian Moga Bermanfaat Waw Waw Waw